Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi disini saya akan membagikan tutorial tentang soundcard V8 jadi kali ini soundcard V8 akan saya gabungkan dengan Guitarik Hai maksud saya aplikasi Guitarik yang ada di PC jadi langkah awal yang kita butuhkan adalah soundcard V8 laptop dan sudah diinstalkan Guitarik bersama asio4al lalu bahan yang lainnya adalah USB USB yang seperti ini seperti ini dan gitar-gitar saya pakai kutar kot dan ini kabel ceknya kabel cek 6,5 Oke sebelum lanjut langkah baiknya untuk subscribe dan komen like dan klik loncengnya guys Hai Oke langsung menuju ke tutorialnya jadi langkah awal yang kita butuhkan adalah menghidupkan eh soundcard V8 soundcard V8 kita hidupkan dulu tahun kan ya guys kita on kan ini sudah on warna biru Hai lalu kita ambil kabel USB USB kabel USB yang ini kita tancepkan di charging jangan salah ya guys di charging Oke kita taruh dulu lalu kabel yang ini guys USB nya ini kita tancepkan di laptop di USB laptopnya sudah itu kita cek di bagian bawah ini sudah nyantung langsung kita buka aplikasi Guitarik buka aplikasinya oke langsung kita buka settingannya kita pilih file lalu pilih audio and MIDI setting kita pilih aseoconfig di aseoconfig ini jangan sampai kebalik ya guys jadi untuk realteknya ini kita pakai out out dan yang disongkat V8 ini kita setting di aseoconfig ini aseoconfig ini menjadi ini nah sudah itu ini kan sudah ya kita klik ini dulu kita klik lgz ocsb audio kita kursor nya ini kita pindah ke sini guys di bawah ini kita mentokkan biar atasnya itu mentok dan tidak delay menurut saya gitu kan ini sama yang di atas realteknya juga sama kita mentokkan kalau sudah set selesai settingannya kita close ini kita close dan ini kita oke kalau sudah oke langsung kita kembali ke sound card nya di sound card ini kita pasang kabel jack gitarnya kita pasang dulu kita pasang di mic dinamik oke oke kita pasang di mic dinamik kita kita taruh dulu kita taruh disini ya lalu yang ujungnya satu ini ujung yang satu ini kita kita taruh dulu ya selesai disini kita taruh dulu seperti ini guys aku taruh disini sekarang aku kita coba pakai kitarnya kita pakai coba kita cering ini belum terbunyi coba kita potensinya kita putar putar ada hinyalnya disini kita kita putar ini kita putar kolonya lagi agar tidak keras sangat sering guys jadi nanti kalau ada noise noise nya sedikit bisa diakali ini ada di guide ini tujukan ini di cursor ini kita agak ke sini biar delay nya noise nya tidak sangat kelihatan coba tak bergitar sepundar tapi baik 26 h selamat menikmati 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 selamat menikmati